Intro Heuh, belas kali hari ini, mana pelajarannya suka semua? Heuh, untungnya sih hari ini ada pelajaran seni budaya tentang tari tradisional. Tahu gak sih, aku itu suka banget komen tari tradisional, gerakannya estetik. Unik, punya makna yang kuat, bahkan memiliki filosofi dan nilai-nilai sejarahnya. Intro Eh, hari ini cucu nenek yang jatuhnya sudah pulang. Nek, nenek, gimana kau bersekolah pokoknya? Hari ini pelajarannya suka semua, Nek. Tapi yang bilang, hari ini masih tetap paham apa yang dijelas oleh buku guru. Tapi hari ini harinya senang banget, karena ada pelajaran seni budaya tentang tari tradisional. Hah? Tari tradisional? Apa serunya tari tradisional? Lebih baguskan fokus untuk belajar atau menjadi arli foli seperti waktu ibu dulu? Tapi bu... Ibu bilang tidak, ya tidak. Armi, sabar ya. Armi tidak sendiri. Nek, selalu mendukung Armi. Iya, Nek. Yuk kita ke dalam. Nek, sudah pasakinya enak buat Armi. Nek, sudah pasakinya enak buat Armi. Udah tau gaungin, ya? Tiktokan lagi yuk. Ayo. Tiktokan lagi yuk ikutan, ayo Arini. Aku ga ikutan deh. Aku lebih suka yang ada dengan seni budayanya. Dengan begitu, aku bisa menjadi bagian dalam rasanya seni budaya. Ah, ga suruh Arini. Iya nih, Arini ga suruh banget. Kamu ga sampe ke dalam kita lagi deh. Tiktokan lagi yuk. Arini pun dikucilkan oleh teman-temannya. Arini dianggap tidak gaul karena lebih memilih tari tradisional dibandingkan dengan tari-tari modern. Arini pun gelisah, sedih, dan kecewa karena ini dia dijauhi oleh teman-temannya. Arini... 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 Ibu mencari-cari Arini. Ada apa, Bu? Kenapa mencari tari-tari besar-besar seperti itu? Ini... Ibu bawa berita bagus. Ada lomba tari tradisional yang hadiahnya beasiswa. Arini harus coba. Ibu, lomba ini kan sangat besar. Pesertanya banyak, dan pesertanya pasti lebih bagus daripada Arini. Kecil kemungkinan Arini untuk bisa kena. Iya, Bu. Kocok-cocok saja. Lebih baik, Arini fokus pada pelajarannya saja. Daripada nanti terganggu pelajarannya. Nenek pun terdiam, sedih, dan tertunduk ketika cucunya Arini juga tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya sendiri. Assalamualaikum. Eh, Arini? Sini. Nenek mau berita bagus buat Arini. Ada lomba tari tradisional yang hadiahnya beasiswa. Pak, Arini harus coba ya. Tapi Nek, Arini harus coba. Ayahnya Nenek saja tidak mendukung Arini. Tadi Arini sudah tidak sendiri dari luar. Eh, Arini. Sini, sini, sini. Nenek kasih tahu. Arini harus bisa buktikan ke semua orang. Kalau Arini itu hebat, Arini bisa. Ya, Nenek selalu mendukung Arini. Dicoba ya. Ini dibaca, dipelajari sarat-saratnya. Nenek tinggal ke dapur dulu ya. Ayo, Arini. Coba saja dulu. Ayo, Arini. Coba saja dulu. Tidak usah dicoba hari ini. Kau tidak akan menang. Kok tidak dicoba? Kan kalau dia tidak tahu hari ini. Dengarkan saja orang tuamu. Lebih baik kau belajar daripada bangun waktu. Aaaaah! Aduh. Kenapa sih? Itu serial layawan putus. Lihat, nanti malah udah naik, Ujel. Ayo lanjut lagi. Lihat, Ujel. Si Aris. Udah di laporan sama si Kinan istrinya. Ridhanya takut, Ujel. Benar? Iya, itu si Ridhanya kita ketekan si Aris. Tari ini akhirnya memutuskan untuk mengikuti lomba tari persibuk Dia berusaha seorang diri, berlatih dengan giat dan tekun Meskipun kegelisahan dan kesedihan juga menyelimutinya Karena kedua orang tuanya yang tidak mendukungnya Tuh kan, udah berhenti aja, gak usah ikut lombanya Ayo Pak Rini, kamu pasti bisa, ayo coba lagi Tangan dengerin dia Rini Eh, jangan dengerin dia Rini Hari Rini kembali percaya diri Ia kembali mendapatkan keyakinan setelah sang nenek datang dan menyemangatinya Hari ini kembali berlatih meski dengan kaki yang sakit Namun dia tetap berjuang karena waktu perlombaan sudah tinggal menghitung hari Tiba lah hari di mana Rini akan mengikuti lomba tari daerah Orang tua Rini bersama teman-teman Rini pun tampak hadir menyaksikan Rini yang akan berlomba Kenapa sih yang kacau bisa datang ke sini? Disuruh ibu, gak enak pengen nolak Ya, malapun rasanya pengen nolak Jangan berisik, sebentar lagi acaranya dimulai Dan inilah peserta terakhir Hari ini putri Tidak Terima kasih telah menonton Dan demikianlah penampilan tadi dari Arini Putri Dan sesaat lagi kita juga akan menunggu pengumuman dari Dewan Juri Arini itu pasti menang, percaya sama Demi Tidak mungkin Bu, kecil kemungkinan Arini itu bisa menang Pesertanya banyak Bu, kemudian pesertanya juga banyak yang bagus-bagus Iya kan Pak? Iya Eh, eh, bagaimana mengetahui? Saya tidak melihatnya, lari-lari sama juga ya Iya, aku juga mengetahui itu kok Apa nanti kita belajar bersama Demi ya? Ayo, sekali kita minta maaf Oke Dan tibalah pengumuman untuk penampil terbaik yang akan mendapatkan hadiah berupa beasiswa Dan penampil terbaik jatuh kepada Arini Putri Cucu-cucu nenek, mengetahui Seni budaya adalah jati diri dan warisan bangsa yang harus terus dilestarikan dan dijaga Kalau bukan kita, siapa lagi dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang dapat mempertahankan budaya aslinya Mari, saling menguatkan untuk tetap menjadi generasi muda penerus bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!